Sera-sera-sera Telah diperoleh citra yang telah dikonfirmasi Sebagian atau sebagai bagian dari KRI Nanggala 402 Meliputi kemudi vertikal belakang Jangkar bagian luar badan tekan Kemudi selam timbul Bagian kapal yang lain termasuk Baju keselamatan awak kapal MK11 Berdasarkan bukti-bukti Otentik tersebut Dapat dinyatakan Bahwa KRI Nanggala 402 Telah tenggelam Dan Seluruh Awaknya telah gugur Oleh karena itu Dengan kesedihan yang mendalam Selaku Panglima TNI Saya nyatakan bahwa 53 personil yang on board KRI Nanggala 402 Telah gugur Prajurit-perajurit terbaik Hiu kencana Telah gugur Saat melaksanakan tugas Di perairan utara Bali Atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI Selaku Panglima TNI Saya sampaikan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya Kepada seluruh keluarga prajurit yang gugur Semoga Tuhan yang maha besar Memberikan keikhlasan Kesabaran dan ketabahan Rasa duka cita tersebut Juga Kami tujukan kepada seluruh keluarga besar Hiu kencana Pada khususnya Serta seluruh keluarga besar TNI Angkatan Laut pada umumnya Kolonel Laut-Pelaut Hari Setiawan Letkol Laut-Pelaut Hari Oktavian Beserta seluruh prajurit terbaik Hiu kencana Di KRI Nanggala 402 Semoga Tuhan yang maha kuasa Menerima seluruh amal ibadah Dan pengabdian Saudara-saudara Semoga Kami semua dapat meneruskan Pengabdian paripurna Saudara-saudara Sebagai Prajurit-prajurit terbaik Tentara nasional Indonesia Rekan-rekan media sekalian Selanjutnya Pemerintah Indonesia Akan berkoordinasi Dengan Ismerlo International Submarine Escape And Rescue Lation Office Untuk Mengupayakan Langkah selanjutnya Hal ini Diperlukan Diperlukan Karena untuk Mengevakuasi KRI Nanggala 402 Tentunya Diperlukan Kerjasama Internasional Selanjutnya Saya minta Kepala Staf Angkatan Laut Memberikan penjelasan Terkait Ditemukannya KRI Nanggala 402 Kami persilahkan Terima kasih Yang terhormat Mbak Panglima TNI Yang saya hormati Mbak Kapolri Dan berapa sekalian Setah Rekan-rekan media Seperti yang kemarin Saya sampaikan Bahwa Masuk ada Bahasa Sapsang Dimana Kemarin Sudah Kita Temukan Barang-barang Yang diakini Adalah Milik KRI Nanggala Dan Pada Hari ini Hari Minggu Tanggal 25 April 2021 Pada pukul 01.00 Wita Dimana KRI Regal Yang sedang Melaksanakan Multibeam Ecosounder Telah Melaksanakan Kontak Bawah Air Yang Siknifikan Di sekitar Posisi Datum Atau saat Tergelamnya KRI Nanggala Pertama kali Diketahui Pada kedalaman 800 meter Kemudian Karena peralatan KRI Regal Yang ROV-nya Mampu 800 Kemudian Diziatahkan Kepada MV Swift Rescue Yang Bantuan Dari Singapura Kemudian Diidentifikasi Kontak Tersebut Oleh MV Swift Rescue Dan Pada 07.00 Pukul 07.37 Wita Tadi pagi Swift Rescue Menurunkan ROV Remotely Operated Underwater Vehicle Guna Menindaklanjuti Kontak Bawah Air Laut Yang Tadi Diberikan Oleh KRI Regal Dan Pada Pukul 09.04 Wita ROV Singapura Mendapatkan Kontak Visual Pada Posisi 07.48 56 07 derajat 48 56 Detik Selatan Dan 114 Derajat 51 Menit 20 Detik Timur Yaitu Yang Tepatnya Dari Datum Satu Tadi Tempat Tenggelam KRI Nenggala Berjarak Kurang Lebih 1.500 Yard Di Selatan Pada Kedalaman 838 Meter Ini Terdapat Bagian-bagian Dari KRI Nenggala Mungkin Bisa Langsung Ditayangkan Jadi Disana KRI Nenggala Terbelah Menjadi Tiga Bagian Yang Tadi Disampaikan Panglima Ini Adalah Kalau Ini Adalah Pakaian Escape Switch MK11 Yang Tadi Ini Diambil Oleh ROV Nya MB Switch Rescue Ini Tadi Dijepit Dijepit Ini Sempat Keluar Kemudian Dijepit Ini Adalah Ini Badan Badan Kapal Memang Tidak Terlalu Terang Nah Ini Yang Tadi Disampaikan Ini Adalah Bagian Belakang Yang Tidak Berbadan Tekan Jadi Ini Adalah Kemudi Horizontal Ini Kemudi Vertikalnya Nah Ini Badan Kapal Bagian Buritan Bagian Buritan Badan Kapal Yang Ini Yang Lepas Dari Badan Utamanya Yang Berbadan Tekan Nah Ini Terus Akan Diterang Ya Ini Komudi Vertikal Kemudian Ini Horizontal Lanjut Lanjut Terus Lanjut Nah Ini Badan Ini Buritanya Terus Ini Bagian Bagian Haluan Yang Lepas Ini Bagian Haluan Ini Lepas Nah Ini Ada Gating Lanjut Ini 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 Masih Yang Tadi Masih Yang Tadi Yang Kemudian Yang Bagian Buritan Tadi Sudah Terus Terus Ya Ini Bagian Bagian Yang Terbuka Ini Berserakan Memang Tidak Terlalu Jelas Karena Mungkin Dalam Laut Masih Pagi Tadi Mungkin Belum Terlalu Terang Ya Ini Ini Masih Bagian Bagian Dari Dalamnya Kapal Nah Ini Yang Kemarin Di Apa Ada Glass Wool Biasanya Ditutup Dengan Ini Glass Wool Yang Kemarin Ini Bagian Bagian Yang Terbuka Ini Bagian Yang Terbuka Dan Lepas Ya Mungkin Cukup Ini Saya Terahkan Ini Ya Mungkin Cukup Saya Jelaskan Ini Biar Bayangannya Jelas Ya Dari Kalau Ini Kapal Selam Ini Tadi Yang Belakang Yang Ini Bagian Belakang Ini Ini Adalah Di Luar Badan Tekan Kemudian Ini Juga Depan Juga Demikian Di Luar Badan Tekan Nah Ini Saya Terangkan Ini Ya Tadi Yang Kelihatan Tadi Ini Di Luar Badan Tekan Bagian Bagian Yang Tidak Memiliki Badan Tekan Yang Lepas Depan Ini Juga Demikian Dari Depan Ini Tadi Lepas Nah Yang Masih Utuh Ini Masih Utuh Tapi Terjadi Keretakan Jadi Karena Kedalamannya Yang Sangat Dalam Sehingga Jadi Mengecil Dan Ada Sedikit Barang-barang Yang Lepas Dari Itu Seperti Jangkar Dan Sebagainya Tadi Ya Dari Kondisi Sapsang Pada Kedalaman 838 Meter Seperti Ini Sangat Kecil Kemungkinan Anak Buah Atau Awak KRI Nanggala Dapat Diselamatkan Jadi Sudah Disampaikan Panglima TNI Rasa Duka Tentunya Mereka 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 Akan Menjadi Borban Dalam Kejadian Ini Demikian Bapak Panglima Terima kasih Terima kasih Sampai Terima kasih telah menonton!